Saya pernah juga mbak ajar di NTU, Tanyang Teknologi Universiti Singapura. Saya pernah juga di UGM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Sehingga kemudian untuk ukuran melihat literasi secara serem, itu agak sulit bisa dilihat. Kalau di SMP, SMP, terlihat kadang di lapangan, kadang di depan, kadang di depan halaman. Selamat untuk duta literasi sudah sejauh mana. Narik, dari tahun berapa, mas? Saya dari tahun 2018 sampai sekarang, mas Siti. Berarti duta baca untuk semua level ya, mas Ramad ya? Iya, di Provinsi Bancen. Kalau di nasionalnya ada Najwa Siap. Kalau di nasional, nasional itu duta baca nasionalnya Najwa Siap. Kalau saya di Provinsi Bancen. Sudah kemana saja nih kalau yang kampus selain ngajar? Saya pernah juga, Mbak, ngajar di NTU, Tanyang Teknologi Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi beberapa anak luar di sini juga saya datang. Enggak, enggak, enggak kalau di Banten, di Banten sendiri. Di Banten sendiri. Kalau di Banten itu hampir semua perikuran tinggi di Banten, karena saya mati. Sudah, untuk sasaran-sasarannya. Dari mulai yang sasarannya paling saya kebagian ngajar itu, Pertama, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kalau biasanya di etika profesi guru, tapi itu lantanya rata pendidikan saja. Kayak misalkan selain etika profesi, media pembelajaran, jadi lantanya rata pendidikan. Kalau untuk ini, untuk level anak-anak, siswa SMA, SMP gitu? Kalau saya siswa SMP dan SMA itu dari sejak tahun 2000 sampai sekarang. Saya ngajarinya di SMP-SMA ngajarnya. Kalau dibandingkan untuk literasinya, anak SMP sama anak-anak, maka siswa gimana, Mas? Kalau melihat literasi, sebenarnya lebih terlihat itu di SMP dan lebih di SMA. Lalu melihat literasi. Karena melihat literasi di SMP dan di SMA itu, ada yang namanya kegiatan-kegiatan pekan literasi. Lalu kemudian diatur, ada jadwalnya 15 pendidikan belum pembelajaran. Itu bisa terlihat. Kalau di kampus itu kan karena komunal, karena komunal, orangnya juga ini, nggak terlihat, nggak terlihat ada kegiatan itu atau tidak, kecuali barangkali pekan masing-masing. Tapi kalau untuk penampatan, untuk bawa kegiatan itu bisa dilihat, kalau di sekolah itu jelas, 15 minit sebelum KBM. Itu jelas tuh, ada namanya bojok kaca, ada gilombang kaca, ada kemudian baca nyari, baca senyap, gitu ya. Tapi itu tidak walsing, itu kelihatan. Tapi kalau kita bisa jauh ini, kayaknya masing-masingnya gitu, Pak. Oh, karena kalau di SMA, anak-anak sekolah itu kan masuk ke dalam ini ya, apa namanya? Masuk ke dalam RPP. Jadi dia harus tersurat gitu ya. Terus harus 16 Mei di awal ya, biasanya kalau kalau ini ya, kalau anak SMA. Itu alasannya kenapa ya, kalau RPP, di kampus itu namanya apa ya? Kenapa nggak tersurat ya? Mungkin karena karena sudah dewasa itu, sehingga kemudian aturan-ukuran membaca, menulis literasi itu, sehingga kemudian dibegankan kepada kapan-kapan, dimanapun, mahasiswa berada, dia harus berhubungan. Sehingga kemudian untuk ukuran melihat melihat literasi secara serem, tapi itu agak sulit bisa dilihat. Kalau di SMP, SMA, terlihat kadang di lapangan, kadang di depan, kadang di depan, halaman, kadang di masjid, jadi terlihat ada literasi agama, misalkan dari hasil bacaan, mereka dipidatokan, lalu kemudian ada literasi. Kalau di kampus agak bingung, melihatnya itu agak bingung, kecuali terangkai. jadi sebetulnya kalau melihat kondisi literasi di anak mahasiswa, kayaknya perlu juga dibuat kayak anak sekolahan, jadi diserturkan, dikondisikan. Mungkin ada ini, mas, bisa dibikin tuh, maksudnya di uji coba di salah satu kampusnya, mas Ahmad, yang saat itu dipegang, yang satu dikondisikan, yang satu enggak. Jadi, jadi kalau kita sih melihatnya bahwa ada pojok baca, ada gelombang baca, itu ramainya tuh di level SMP, SMA, ramainya. Tapi kalau di kampus, saya jarang melihat sih, mbak, jarang melihat misalkan ada pojok baca, lalu buku berjajar, di samping-samping, tahan-tahan, di samping ruang berkuliahan tuh, akhirnya enggak tahu. Tapi kalau di, tapi kalau di jidang SMP, SMA, saya sebagai, saya juri sekolah literat di kota Tanggerang, saya juri sekolah literat di kota Tanggerang, sekolah-sekolah yang hebat di Tanggerang. Jadi memang mereka menyiapkan itu, jadi setiap lorong kelas itu pojok baca-baca ada di situ ya, lalu di dalam ruang kelasnya juga ada, ya, masing-masing kelas menyiapkan pojok baca. Tapi kalau di kampus, sejauh ini, saya belum melihat dia ada pojok-pojok baca. Pojok-pojok? Mungkin bisa jadi ini juga ya, apa namanya, masukan teman-teman di kampus untuk menyediakan pojok-pojok tadi ya, anak-anak SMA akan ada OSIS, kalau anak kampus ada pimpunan jurusan itu menurut saya bisa dipakai tuh untuk penggerakan apa ya, literasi itu yang PR banget, memang. Dan gemesnya itu selalu ini, mas rahmat, kesulitan di putaran terakhir, di skripsi-skripsi itu loh, itu yang saya sayang banget ya. Ya. Terima kasih telah menonton!